Kursi merupakan aspek utama di stadion. Pada stadion multifungsi seperti indoor multifungsi stadium, pemilihan kursi yang tepat menjadi kunci agar stadion bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Kursi teleskopik menjadi jawaban bagi stadion indoor yang berada di Senayan, Jakarta ini. Kursi teleskopik mempunyai sistem yang bisa dilipat, baik secara motorized ataupun manual, sehingga ruangan bisa menjadi lebih luas saat dibutuhkan. Yuk ikuti kami untuk melihat kursi teleskopik motorized di indoor multifungsi stadium. Berapa hal yang harus diperhatikan dalam merakit kursi teleskopik. Pertama itu, lantai harus benar-benar rata, jadi dia harus benar-benar flat agar roda yang berjalan itu benar-benar menapak pada lantai. Yang kedua, mengenai pemasangan rangka itu harus benar-benar diperhatikan antara masing-masing part dan disesuaikan dengan gambar. Di sini dibagi ada empat sisi, jadi ada sisi timur, sisi barat, sisi utara, sisi selatan. Sisi timur dan sisi barat itu terdiri dari 14 baris, sisi utara dan selatan terdiri dari 9 baris. Jumlah kursi yang selatan itu 752 piece kursi, yang timur 729 piece kursi, yang utara 760 piece kursi, dan yang barat 727 piece kursi. Kursi teleskopik di EMS ini kami menggunakan sistem remote karena untuk sisi utara dan selatan itu terdiri dari 9 baris. Jadi bila ditarik dengan manusia, dengan manual itu tidak mungkin, apalagi untuk yang timur dan barat ada 14 baris, itu berat sekali, jadi harus dengan motor. Kelebihannya dari kursi teleskopik itu tidak memakan tempat. Bila tidak digunakan, semua dapat merapat ke dinding, ke belakang semua. Jadi space di tengah yang diperlukan itu akan maksimal. Sebanyak 2.968 kursi single seating sistem teleskopik di indoor multifunction stadium pun telah kami pasang dengan baik. Terima kasih atas percayaannya. Datra Internusa, Building the Future